Jadi peristiwa penting dari teks Peristiwa penting dalam teks non-fiksi Dalam teks non-fiksi Dapat ditemukan Dengan menjawab Pertanyaan berupa Yang pertama adalah mengidentifikasi Urutan peristiwa Setelah mengidentifikasi urutan peristiwa Maka kemudian Menjawab Pertanyaan 5W 1H Yang ada di halaman 36-37 kemarin itu 5W 1H Kemudian juga Yang terakhir Menghimpun 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 Oh sorry Mendiskusikan dulu Mendiskusikan Peristiwa penting Dan yang terakhir adalah Menghimpun 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 Peristiwa penting Dan terakhir Menjelaskan Menjelaskan Yang paling pokok Sebenarnya yang ini Nanti saya kasih Tanda warna Ini yang paling pokok Tapi semuanya ditulis Jadi yang paling pokok Menjawab disini adalah Untuk kamu bisa tahu Peristiwa penting Dalam teks non-fiksi Kamu harus menjawab 5 pertanyaan Dari 5W 1H Sudah semua? Sudah? Oke Sekarang lanjutkan Sekali lagi Peristiwa penting Dalam teks non-fiksi Dapat ditemukan Dengan menjawab Pertanyaan berupa 1, 2, 3, 4, 5 Tapi yang paling pokok Apa jawabannya? Yang paling penting Jawabannya yang mana? Yang paling penting Yang paling penting Jawabannya Menjawab pertanyaan 5W 1H Menjawab pertanyaan 5W 1H Duduknya yang tegak Duduknya yang tegak Duduknya yang tegak Oke lanjut Sekarang kita lanjutkan Nomor 5 Kamu baca dulu Bacaannya Kemudian kita jawab Tuliskan kalimat Peristiwa penting Pada paragraf tersebut Bacaannya dibaca dulu Bacaannya dibaca dulu Rumah pentang atau pentang Diresmikan pendirinya pada tanggal 27 April 1996 Oleh Bupati Samban Sambas Saat itu Kalah Itu Shingkawang dan Bengkai yang Di Datangkan Ke Kabupaten Sambas Rumah pentang Yang Jadi tempat Kegiatan acara-acara Ritual keagaman Serta upacara Adat Unik Tanggoh Saat musim panen Tiba Posisi Rumah pentang Berada di kaki bukit Di gitarnya Terdapat Hamparan Tuah Pepohonan besar Yang memberikan Tuan Tersendiri Ya Oke Jawabannya Di Pertanyaannya Tuliskan peristiwa penting Pada paragraf tersebut Rumah pentang Didirikan Ya Apa jawabannya Rumah pentang Didirikan Pada tanggal Api 1996 Oleh Bupati Bahan Itu Peristiwa pentingnya Adalah rumah Batang Apa Diulang lagi Diulang lagi Mose 1996 Oleh Bupati Ya halo Tolong diulang lagi Diulang lagi Rumah petang Didirikan Pada tanggal 2 April 1996 Rumah petang Didirikan Pada tanggal 27 April 1996 Terus Oleh Bupati Sambas Oleh Bupati Sambas Ya Boleh Itu peristiwa pentingnya Boleh disebutkan Disitu Rumah petang Ada di Sambas Sambas itu Di kota apa Eh di provinsi apa Sambas Sambas itu Ada di Kalimantan Barat Di catat itu Sambas ada Di Kalimantan Barat Rumah petang Rumah petang Kamu sekarang Kamu sekarang Lihat layar Layarnya apa Yang putih ya Oke Oke sekarang Coba lihat Duduknya yang tegak Duduknya yang tegak Duduknya yang tegak Layarnya Agak Di Tur Layar Laptopnya Agak Di Tur Sedikit Di sini Jadi Saya bisa Oke Ya sobat Sekarang Lihat Kedepan Sudah Lihat Di layar Sudah Itu rumah Betang Rumah petang Seperti itu Bentuknya dari Kayu Rumahnya Panjang Terus kemudian Tinggi Di atas Karena di Kalimantan Kebanyakan Hutan Jadi supaya Tidak kena Hewan-hewan Buas Rumahnya Lebih tinggi Sudah Mengerti Tentang rumah Betang Oke ya Bisa saya Tutup ya Jadi rumah Betang itu Sekira-kira Seperti ini Atau rumah Panjang Kadang-kadang Disebut juga Rumah Panjang Oke Sampai di sini Ada pertanyaan Tidak Oke Kalau tidak ada Pertanyaan Sekarang Coba lihat Buku yang Ini Buku tema 8 Buku tema 8 Buku tema 8 Coba Kamu Perhatikan Buku tema 8 Coba Kamu Lihat Halaman Halaman Tengah Tengah Tengah